Pemirsa jangan alihkan perhatian Anda ketika anak Anda bermain sekalipun di dalam rumah. Di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seorang balita terjebak tralis jendela rumahnya dan tidak bisa keluar. Untuk mengeluarkan balita tersebut dari tralis, pihak keluarga bahkan harus meminta bantuan tim resky pemadam kebakaran. Balita ini hanya bisa berdagis historis ketika kepala dan tangannya terjebak dalam tralis jendela rumah. Sementara warga berupaya memeganginya agar tetap berada pada posisi datar untuk menjaga terluka. Petugas pemadam kebakaran yang dihubungi pun segera tiba dan menggunakan pemotong hidrolik untuk memotong tralis jendela agar kepala dan tangan balita dapat terlepas dari tralis. Kemudian juga posisi korban bagaimana, saya minta kirim fotonya. Kemudian kami kirim tim ke sana untuk segera melaksanakan penyelamatan. Kemudian mobil kami dilengkapi sarana penyelamatan, ada alat potong, ada alat macam-macam ya. Kemudian kebetulan yang menjadi halangan alat besi, kita gunakan alat potong hidrolik. Proses evakuasi ini begitu dramatis meski hanya berlangsung selama 10 menit. Diduga balita ini sedang bermain dan mencoba memasukkan kepalanya ke dalam tralis, namun tak mampu mengembalikan posisi keluar seperti semula. Dari Cekerta, Sofian Firdaus, Anjus Pulaporkan.